Pemirsa beralih ke informasi lain, tiga kapal pengangkut tim kemanusiaan dunia yang membawa 1.500 orang dari 53 negara telah siap berangkat. Tim akan bergerak dari Istanbul menuju Gaza melewati Laut Mediterania. Berikut laporan jurnalis senior Desi Fitriani langsung dari Istanbul, Turki. 1.500 tim kemanusiaan dunia dari 53 negara akan bertolak dari Turki ataupun dari Istanbul ini menuju ke Gaza, membuka blokade Gaza dan mereka akan berangkat dengan kapal Arkenis dan ini adalah salah satu kapal diantaranya yang akan berangkat karena dari Istanbul sendiri atau dari Turki sendiri ada tiga kapal yang akan bertolak dengan membawa sekitar 1.200-1.300 penumpang. Selain kapal Arkenis ini juga ada kapal Anadolu dan juga satu kapal kargo. Dan kita akan melihat bagaimana persiapan karena kapal ini atau tim kemanusiaan dunia dari 53 negara baru akan bertolak pada tanggal 21 April mendatang. Nah dan ini adalah kapal yang akan ditempati sekitar seribu orang gabungan dari negara Turki dan juga dari beberapa negara lainnya seperti Amerika dan Perancis, Norwegia, termasuk Indonesia dan Malaysia. Dan masih ada persiapan di dalam kapal untuk membawa barang-barang untuk dibawa dan barang-barang yang dibawa sekitar 5.500 ton bantuan kemanusiaan dibawa dari Turki ini itu adalah donasi dari dunia untuk membantu masyarakat Gaza dan bantuan itu nantinya berisi bahan-bahan makanan dan juga sembako serta alat-alat medis ataupun alat-alat kesehatan. Dan dalam rombongan tersebut tidak hanya dari tim kemanusiaan saja tetapi juga ada dari tim medis dan tim dokter ataupun tim dokter dan mereka bahkan mengatakan bahwa dengan adanya serangan daripada Iran ke Israel tidak mematakan semangat mereka untuk tetap berjalan atau menuju ke Gaza dengan membawa bantuan kemanusiaan melewati bolak ada Israel. Dan masih dalam persiapan mereka akan bertolak pada tanggal 21 April mendatang. Dari Turki, Desi Fitriani melaporkan.